Pak Eko Sudarto, Pak Andri, siap? Siap, Pak. Pak Eko Sudarto, bisa kita mulai, Pak, ya? Iya, Pak. Monggo, Pak. Baik. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sore ini, saya menggantikan atas perintah Jenderal Kris Nanda menjadi moderator untuk dua pembicara hebat kita dalam forum Dialog Daring. Ini dua-duanya ini lulusan S3 Angkatan 1 PTIK, tetapi di kepolisian sudah punya nama, sudah beken, sudah berebutan semua. Yang pertama, Dr. Andri Wibowo, yang nanti akan menyampaikan materi mengenai pemolisian gotong royong, suatu konsepsi model pemolisian Indonesia. Kemudian, yang kedua nanti, langsung ini ada dua pemantik, Dr. Eko Rudi Sudarto, Optimalisasi Program Pembangunan di Papua, guna memperpokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, dua-duanya ini sebentar lagi, melatihnya pecah menjadi kecil, menjadi satu, tapi lancip. Jadi, hari ini kita akan diskusi, ini para penanggap sudah siap semua, ada Pak Sabudin, Pak Budi Rahmat, ada Pak Tresno, Pak Kairul, Pak Bambang, Pak Ipung, Wabenya sekali ini. Jadi, juga ada yang dari DbJ Perjuangan Kota Pekalungan, siapa enggak tahu yang namanya. Karena waktu kita hanya satu jam, mohon untuk paparan, paling lama 15 menit, Pak Andri, kemudian, nanti dilanjutkan Pak Eko, lalu kemudian langsung nanti tanggapan-tanggapan dari Pak Serta. Jadi, yang pertama dipersilakan kepada Pak Andri Wibowo untuk menyampaikan paparanya, selama 15 menit, nanti setelah itu disambung Pak Eko, baru kemudian kita diskusi. Silakan kepada Pak Andri Wibowo. Terima kasih, Mas Wahyu, calon anggota Kompolnas. Amin. Kemudian, Jenderal, Profesor, senior, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, kami secara cepat nanti akan memberikan satu, kalau saya katakan sebagai sebuah model imajinatif. Namanya konsep, gagasan, dan Pak Krisnanda selalu bicara, jangan jadi pengecar teori, atau pengekor teori, tapi membangun satu model teori sendiri. Maka kami kemudian memberikan judul, disebut dengan pemulisan gotong-royong, yang biasanya kita ini dengar community policing, problem online policing, intelligent-led policing, dan sebagainya. Yang semuanya itu adalah konsep terakhir dari sebuah riset di negara Eropa dan Amerika. Sehingga ini perlu kita angkat satu konsep atau model yang memang mengakar pada riset dan kondisi empirik kita, meskipun kemudian cara memotretnya kita juga tidak terlepas dari teori-teori besar yang lahir dalam dunia ilmu pengetahuan. kenapa? Maka kami pakai model why, what, where, how. Maka kami antar pertama dengan why, pemulisan gotong-royong. Konsep pemulisan gotong-royong. Yang pertama, tentunya kondisi existing geografi dan demografi Indonesia yang kita ketahui sebagai archipelagos country. Kita tidak usah lagi berbicara berapa pulau dan sebagainya. Tentunya teman-teman, rekan-rekan sudah mengetahui. Dan tentunya kita adalah multi-communal groups. Kalau memang banyak membuat konsep pluralisme, multi-kutular, multi-digital, tetapi dalam konstruksi ini saya ingin membangun satu konsep sebut dengan multi-communal groups. Gotong-royong sendiri menurut kami adalah sebuah nilai-nilai luhur yang berakar pada tradisi budaya kita sendiri. Indigenious values and practice among the people yang memang lahir pada tradisi panjang sejarah Nusantara dan kemudian Indonesia. Gotong-royong sendiri sebagai sebuah konsep pernah diangkat. oleh salah satu founding fathers kita ketika founding fathers mencari sebuah gagasan besar tentang basic fundamental values dari ideologi kita, Pancasila. Kemudian juga gotong-royong ini relevan, saya pikir, dengan konstitusi kita berbunyinya yang merupakan doktrin dan juga paradigma berkaitan dengan keamanan rakyat semesta atau dalam konstruksi terbaru dalam undang-undang kita disebut dengan keamanan sebuah karsa. Kemudian juga kita harus mengetahui bahwa relevansi dengan kondisi saat ini adalah bahwa evolusi peradaban masyarakat dan tentunya residu sosial sebagai implikasi tentunya kita mengalami apa yang sebutkan fracture of social cohesion. Kalau kemudian polisi belajar demokrasi agar polisi dekat setara dengan masyarakat tetapi juga kondisi empirik kita pada konstruksi saat ini terjadi penguatan individualisme komunalisme dan itu sangat mengganggu dalam konstruksi kesatuan sebagai suatu bangsa. Jadi masalah sendiri sekarang dengan demokrasi ini dengan teknologi informasi revolusi industri 4.0 justru terkontak-totak terfragmentasi pada kelompok-kelompok komunal dan juga relasinya juga tidak semuanya kondusif atau terjadi kohesi sosial yang kita inginkan. Sehingga tentunya ini akan berimplikasi pada gangguan keamanan dalam skala kecil tradisional bahkan kontijensi. Separatism terorism dan sebagainya sudah menjadi potret. Contoh adalah bagaimana Arab Spring kita lihat disini juga contoh-contoh bagaimana konflik komunal dimana sekat kebangsaan mereka rapuh kemudian masuk pada nilai-nilai transnasional itu kemudian menjadikan beberapa negara Arab Spring menjadi perang dan kemudian terpisah bahkan menjadi negara baru. Dan tentunya ini membuat kita melihat bahwa problem kekinian adalah dengan spektrum yang sangat lebih kompleks dan juga uncertainty tidak terduga. Karena apa? Revolusi Indonesia 4.0 salah satunya adalah informasi itu langsung masuk pada ruang pribadi. Memiliki gadget HP dan sebagainya bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Tidak ada melalui sensor yang dulu atau zaman order baru ada state censorship pada hari ini pribadi-pribadi masing-masinglah yang melakukan censorship. Kemudian juga kita lihat bahwa fenomena ini sudah dikaji di riset dan dibicarakan oleh beberapa government tentunya Amerika dan Eropa yang sangat maju risetnya. mereka pada bubuk-bubuk yang saya baca juga menginginkan satu pola pemolisian yang langsung berada pada level komunitas. Bapak-bapak sekalian dan ibu bisa mencari riset tentunya akan melihat gambaran bagaimana kebijakan asosiasi kepala kepolisian Amerika bagaimana riset tentang kepolisian di Inggris misalnya itu menekankan pada penguatan di level komunitas atau unit sosial terkecil. dalam hal ini untuk memperkuat apa yang disebut dengan partisipasi publik dan menjaga kohesi sosial. Kemudian judul ini sebagai sebuah pemantik bagi kita semua untuk mulai berbicara tentang wacana model pemolisian khas Indonesia sehingga kita tidak lagi di masa depan selalu mengekor secara absolut pada konsep-konsep model Barat Amerika atau Jepang sebagainya. apa itu pemolisian gotong royong what saya pikir saya membaca beberapa literatur Pak Kristandar juga punya konsep dan arti operasional dari pemolisian Pak Pasudi juga punya Pak Faruk juga punya tetapi dari beberapa literatur saya coba menyederhanakan menurut cara pandang saya memaknai pemolisian apa yang dilakukan oleh polisi dalam menyelenggarakan kekuasaan kepolisian di dalam suatu negara atau masyarakat. Kemudian apa konsep gotong royong tentunya kita semua tahu dan literatur kita yang juga Pak bisa kita lihat yaitu kerja bersama-sama tolong menolong saling mencintai toleransi dan yang paling penting ini nanti efisien atau sukarela dan tentunya ada tujuan-tujuan yang harus dicapai secara efektif kemudian apa bedanya gotong royong dengan konsep yang kita kenal kolaboratif misalnya menurut pandangan kami setelah kami lakukan satu kajian kolaboratif lebih sifat normatif positifistik dan tentunya materialisme karena itu berkaitan dengan konsep-konsep kerjasama antar lembaga atau kerjasama lain yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan dengan tujuan yang tersedia sumber dayanya dan kodong royong menurut kami lebih kepada normatif tentunya atas nilai-nilai yang baik tetapi lebih kultural karena sifatnya sukarela maka dia imaterialisme ada atau tidak-tidak dampak sumber daya logistik mereka mampu mengadakan itu sebagai bagian daripada konsepsi gotong royong apa tujuannya tentunya ini membangun kebersamaan persatuan rela berkorban akhirnya apa kita ingin membangun sebuah kohesi sosial yang kuat sehingga kemudian dalam perspektif paradigma pemulisan gotong royong menurut kami adalah apa yang dilakukan oleh polisi bersama masyarakat atau dengan masyarakat dalam menyalankan kekuasaan kepolisian di dalam suatu negara atau masyarakat demi terwujudnya kohesi harmoni sosial ini penting kohesi harmoni sosial ini penting ketika tujuan-tujuan kepolisian hanya berbicara tentang pencegahan kejahatan ini juga belum mencapai satu titik yang penting kita lihat kalau terjadi gangguan sosial akibatnya lebih dasyat daripada pencurian misalnya perampokan tetapi lebih kepada peperangan dan juga terjadi krisis kemanusiaan di beberapa wilayah dimana saya kira pemulih gotong royong ini terjadi dalam konsep dan literatur yang kami baca bahwa gotong royong ini lahir dari desa sehingga kemudian kami melihat bahwa pengulih gotong royong lebih tepat dan efektif kita bangun di tingkat desa atau kelurahan yang dilakukan oleh polisi pemerintah toko masyarakat atau komunis di dalam masyarakat itu sendiri kita melihat bahwa beberapa tradisi-tradisi kita pada saat ini masih berjalan dengan baik di Bali ada namanya pecalang dan sebagainya ada desa adat dan sebagainya disitu juga konsep-konsep nilai gotong royong masih terbangun tidak saja berbicara tentang keamanan disana tetapi juga bagaimana komunitas itu membangun sebuah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh publik maupun negara bagaimana kalau hari ini kita lihat fenomena terjadi sebuah reformasi struktural lebih kepada kemudian pembesaran level-level di tingkat markas besar misalnya bagaimana kemudian bintang 2 menjadi bintang 3 bintang 1 dan bintang 2 dan sebagainya penambahan-penambahan bintang di beberapa kami ingin juga menyarankan sekiranya ini menjadi baik bahwa kita perlu juga selain pada level atas pada piramida struktur organisasi saya menawarkan bahwa perlunya kita penguatan pada pemulisan desa atau kelurahan melalui apa? melalui babing kamtikmas yang kita transformasikan menjadi polisi kelurahan jika kita hari ini punya 1-2 babing kamtikmas di setiap kelurahan mungkin saja masa depan setiap RW itu ada 1 babing kamtikmas sehingga kemudian kumpulan daripada babing kamtikmas akan menjadi polisi kelurahan kemudian kedua adalah mengembalikan struktur organisasi pori berdasarkan fungsi utama kepolisian kita lihat di sini BIMAS tentunya berbeda dengan reserse BIMAS kita lihat perkembangannya juga berbeda dengan intelijen demikian pula-lalu lintas saya kira dengan kemudian penguatan di bidang reserse dan intelijen dan juga beberapa satuan kerja kita kita perlu juga melakukan sebuah pemikiran ulang tentang kedudukan BIMAS sabara kalau kita kemudian ketika reformasi berbicara tentang pencegahan kejahatan tentunya kita harus juga punya kewajiban untuk menyetarakan fungsi utama BIMAS sabara pada fungsi-fungsi utama polisi yang hari ini juga memberi pendapatan perhatian dari negara dan juga lembaga kemudian yang ketiga tentunya dalam belajar dari lesson learned dari beberapa liter saya baca bahwa reformasi itu bukan produk satu dua tahun satu dua rejim tetapi reformasi kepolisian itu selalu berlanjut menyesuaikan dengan perkembangan zamannya contoh kecil adalah Amerika misalnya ketika terjadi kasus George Floyd Amerika itu begitu tajam reformasinya lahir di sana CP lahir di sana konsep POP dan sebagainya kemudian kita tiru sebagai sebuah akar teori kita hari ini Presiden Trump juga menyatakan bahwa perlu reformasi kepolisian pada konteks persoalan keras dalam kasus George Floyd maka tawaran saya adalah reformasi yang hampir usai pertama akan dilanjutkan kembali pada program pengembangan strategis Polri tahun 2024 2044 tentang apa saja ya tentang tentunya struktur instrumental dan kultur tentunya ada yang kita kembangkan sebagai sesuatu yang baru new ada yang kita kuatkan sebagai sebuah empowering tetapi juga tidak menurut kemuinan kita akan adakan likuidasi pada organisasi-organisasi yang memang sudah tidak sesuai atau cocok dengan persoalan-persoalan zamannya saya kira itu yang bisa kami sampaikan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih mas Andri jadi ini bicara mengenai penguatan pencegahan dengan konsep yang namanya komunisian gotong royong nanti akan kita lebih banyak tapi sebelum masuk ke diskusi lebih dulu kita ingin mendengarkan dari Pak Eko Sudarto mengenai pengalamannya bagaimana komunisian di Papua silahkan Pak Eko izin Pak Eko itu film lebih baik diputar dulu atau nanti setelah Pak Eko bicara? sebentar dulu aja Pak ya Pak Eko masih dimut belum 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 terakhir aja Pak sebelum ditutup oh siap saya mau menyampaikan ini aja baik terima kasih Pak Wahyu rekan-rekan senior jendel profesor saya waktunya 15 menit ini gak terasa pasti cepat sekali jadi saya ingin cepat juga saya ingin berbagi tentang apa yang menjadi tulisan taskab saya selesai lemah kemarin dua hari tiga hari yang lalu jadi masih hangat dan kebetulan apresiasi untuk tulisan saya apresiasi program pembangunan di Papua guna memperkokos kesatuan dan kesatuan bangsa nah di Papua itu ada satu hal yang sangat sensitif yaitu masalah nasionalisme sebelumnya mungkin berbagi sedikit tentang yang menurut keselangan yang tersebut yang awal mulanya menjadi tersebut menjadi yang tersebut yang juga tidak ada pada selanjutnya kami beribayat untuk mengucap apa di selanjutnya karena selanjutnya dalam komentar kita kamu sedang berkoordinasi dan akan jadi yang di selanjutnya di selanjutnya 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 selamat menikmati Terima kasih. 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 struktur dengan agensi itu ada berbagai makna, yaitu ada norma-norma di situ, kemudian ada fasilitas, dan juga ada skema interpretasi. Secara sederhana, kalau kita lihat, ada interaksi yang dilakukan oleh agen dengan moral sanksi dan kekuasaan tadi, dan interaksi itu dalam konteks struktur, di mana ada sosial sistem yang mempunyai arti, kemudian ada legitimasi yang membangun struktur itu, dan dominasi yang dikuasai oleh struktur itu. Nah, proses interaksi antara agen dan struktur tadi, melalui apa yang namanya fasilitas atau modalitas, yaitu interaksi skema, interaksi norma, dan interaksi nah, mekanisme gugus tiga struktur inilah yang saya ingin coba urai dalam pemikiran saya ini. Kita lihat dari faktor-faktor atau undang-undang misalnya, ada ketetapan GBN sudah berlaku, tidak berlaku, tapi sekarang ada RFPJMN, dan undang-undang OTSUS yang saat ini 35 nomor 2008, dan ada undang-undang lima tahun 1999 tentang pembentukan provinsi di Papua, Papua Barat, Bupaten Paniyai, dan Inpres tersebut nomor 9, 2017 tentang percepatan pembangunan di Papua yang menugaskan 29 kementerian dan lembaga untuk proses percepatan pembangunan di Papua. mempengaruhi ada fakta lingkungan strategi, itu ada internasional, internasional ini sebenarnya ada regional maupun global. Dewasa ini kita lihat tadi seperti disebut oleh Pak Andri, ada George Floyd itu sangat berpengaruh. Peristiwa 25 Mei 2020 itu, itu membawa Black Lives Matter ke dalam gelombang lombang protes besar-besaran, termasuk kelompok-kelompok tertentu dari Papua memanfaatkan ini. Demikian juga pandemi COVID-19 saat ini berdampak juga dalam proses pembangunan di Papua. Nah, pembangunan apa pembangunan interaksi tadi? Dalam konteks regional saat ini MSG itu berproses aktif dan salah satunya adalah keinginan Papua untuk bergabung dengan MSG dan terlepas dari Indonesia. Faktor-faktor lingkungan strategi nasional di bidang ideologi politik ekonomi dan sosial budaya tentu sangat menjadi ancaman nir-militer yang wajib kita perhatikan. Saya tidak bisa men-declare tetapi kenyataan kita bahwa harga-harga pokok mahal di Jakarta sangat beda jauh dengan di Papua. Ideologi Papua sendiri ada Bernada Betray menemukan sebuah penemuan dalam penelitian disertasinya ada dualisme atau dualisme nasionalisme ganda orang Papua nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia. Demikian juga terkait dengan sosial budaya. Budaya nasional turun kepada Papua itu sudah memberikan dampak yang luar biasa. Transmigrasi di satu sisi diterima sisi lain belum diterima. Demikian juga sekarang ini imbas budaya imbas internasional global global elektronik dan lain sebagainya itu berdampak dalam konteks sosial budaya di Papua. Bayangkan seorang kepala suku masih paekoteker tapi dia sudah harus mengerjakan dengan laptop dia bisa bermain dengan gadget ini luar biasa konteks pembangunan sebenarnya ada tiga aspek yang diteruti yaitu IPN apa namanya Indeks Pembangunan Manusia atau Development Human Index tapi di dalam konteks undang-undang pertengian khusus 35-2008 itu dampak seter-terditoris yaitu pendidikan kesehatan ekonomi kerajatan dan infrastruktur yang semuanya itu dinyatakan gagal dan itu semua menjadi data yang kita ini kan kita akan sampaikan karakteristik Papua kita tahu provinsi yang paling jauh kemudian provinsi dengan luas yang paling besar kemudian perangkat tradisional masih ada ada tujuh wilayah adat nanti saya sampaikan berikutnya kemudian ada zona ekologi terlihat terang tinggi, rawang, lembah dataran rendah dan lain sebagainya nah pembangunan manusia kita di kubah khususnya darah ekonomi tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia kemudian infrastruktur juga bahwa 74% populasi itu tinggal di daerah yang aksesnya sangat-sangat terbatas kemudian masalah terkait dengan pendidikan dan kesehatan saat ini dari DPP Papua bahwa pendidikan dasar anak sekolah itu 100 ribu dari 400 ribu anak tidak sekolah kemudian HIV tertinggi juga masih diduduki di Papua yaitu hampir 7% di secara umum ada agensi ada struktur dan dualit teori ini mengindikasikan kepada kita bagaimana sebenarnya bangunan interaksi sosial dibangun di lingkungan masyarakat Papua bangunan interaksi sosial dibangun mereka dengan pendatang dan bangunan dualitas yang dihasilkan penggunaan pertama bahwa dalam konteks keagenan agen itu manusia-manusia yang berujud disitu ada kepala suku ada ada ondo afi kemudian saya jelaskan ada tokoh-tokoh ada tokoh masyarakat nah itu sangat berpengaruh sekali di Papuarnya tiga mereka masing-masing orang masing-masing agen dalam diri agen itu ada tiga ada tiga dimensinya mereka miliki yaitu unconscious motive kemudian practical consciousness dan discursive consciousness nah ada perbedaan persepsi baik agen lokal maupun nasional global dalam menyikapi makna pembangunan sehingga interaksi mereka terhambat disitu ada sumbatan informasi sumbatan interaksi dalam konteks komunikasi kemudian ada ketidaksiapan dan inkolaborasi antara para agen dan agensi yang paling sederhana itu timbulnya perang-perang suku yang sampai saat ini diwamenang menjadi sebuah culture sebuah habitus sebuah budaya nah kemudian yang berikutnya dalam konteks pembangunan masyarakat yang dewasa ini modern agensi tidak sepenuhnya dilibatkan semuanya given dari pusat artinya mereka hanya menerima bahwa itu adalah produk pembangunan tanpa dilibatkan dalam proses pembentukan penyusunan dan lain sebagainya ini agensi-agensi yang terbatas agensi di sana dimaknai ada satu ada satu wakna tentang OAP OAP itu orang asli Papua itu dimaknai secara bias eksklusif dimana dimana gak ada istilah putra daerah di lainnya sama orang asli Sumatera gak ada orang asli katakanlah Jawa gak ada tapi OAP itu dimaknai secara primordial sehingga ini menyebabkan terjadinya gesekan nah itu semua kita melihat bahwa fasilitas dialog antara para agensi dalam konteks lokal nasional global itu kurang pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun fasilitas dialog tersebut saya lanjutkan saja cara struktur struktur adalah suatu yang rutin membentuk sebuah otoritasi membentuk sebuah resources atau pengayaan nah salah satunya adalah OTSUS OTSUS merupakan sebuah struktur nah OTSUS seharusnya didukung oleh struktur-struktur lain yang menguatkan nah kalau tidak kuat maka terjadi yang sekarang ini OTSUS lemah dan terlalu formalitas sehingga makna dari agen lokal untuk sama-sama menguatkan struktur tidak terwujud nah struktur menurut yang tadi saya sampaikan itu merujuk pada sumber daya maupun sistem baik sistem ekonomi sistem sosial sistem budaya yang ada di Papua setelah nah tujuh wilayah adat itu juga struktur nah Papua yang sebesar itu itu di masa Belanda itu sudah dibangun tujuh struktur wilayah adat yaitu adat Manta adat Saireri Animo Dombrei Bombrei dan Lapago Maipago itu struktur kalau mereka orang-orang Papua asli ditanya tentang struktur wilayah wilayah sekarang ini ada Papua Barat Papua Besar kemudian ada Kabupaten Pandiai itu mereka ternyata lebih menyukai dengan struktur wilayah adat dan itu adalah struktur yang harus diakui oleh struktur besar negara Republik Indonesia nah struktur itu harus kokoh dan memiliki kekuatan sehingga mereka mengikat agen nah agen-agen yang tidak mengakui struktur rata-rata mewujudkannya dalam konteks itu tidak berfungsi dan berperan seperti regulasi yang kurang mendukung struktur kemudian aturan sektor tidak selaras dengan struktur besar negara dan ini mengabat implementasi aturan struktur yang dikeluarkan oleh negara nah juga ada tertumpang adanya tumpang tindih dengan undang-undang otonomi khusus atau struktur yang dari negara itu juga menyebabkan tidak berfungsinya struktur dualitas saya ingin secara sederhana mengatakan bahwa dualitas itu merujuk pada hubungan timbal balik antara agen dan struktur nah dualitas yang terjadi pada perda di Papua itu mekanismenya terhadap pengangkatan anggota anggota MRP MR itu majelis rakyat Papua nah NRP ini pun tidak diakui oleh pemerintah pusat karena ada kekhawatiran bahwa NRP itu memang penguatan struktur lokal yang muarannya satu yaitu in apa namanya in nasionalisme jadi menolak nasionalisme kemudian tidak percayanya antara pusat dan daerah sampai saat ini dan adanya undang-undang yang belum optimal opsus kemudian adanya percepatan pembangunan di Papua nah agar dualitas berfungsi maka mau tidak mau suka tidak suka ini sering dalam perjalanan saya sampaikan kepada para pemikir-pemikir termasuk dari LIPI dari CSIS dibentuklah akulturasi budaya agar norma baru diterima akulturasi itu berupa penetrasi budaya dan opsus sebagai terput baru diberikan kekuatan yang signifikan juga opsus sebagai formalitas komponi dimaknai harus disepakati bersama persimpulan persimpulan dari apa yang saya konsep ini konsep yang saya tawarkan adalah bahwa dominasi agen dalam praktek sosial masih tinggi kemudian struktur yang terbangun tanpa kesepakatan mengagumkan tidak merata atau tidak bekerja secara optimal adanya hubungan kasualitas tidak terbentuk sehingga kacauan dalam praktek sosial di Papua semakin masih saja terjadi dan tinggi kemudian perlunya permaknaan relasi agen melalui penetrasi dan akulturasi budaya sebagai rekomendasi yang pertama dialog itu perlu dibangun baik antar agen maupun struktur lokal nasional maupun internasional termasuk di dalamnya adalah upaya internasionalisasi Papua kemudian undang-undang nomor 21 yang sudah diganti nomor 35 2008 tentang OTSUS mau berakhir 2021 nanti itu perlu dipertimbangkan kembali dengan pelibatan anggota struktur atau agensi Papua kemudian impres nomor 9 tahun 2017 tentang peningkatan kepercayaan di Papua impres ini menugaskan sekali lagi kepada 29 kementerian lembaga nah 29 kementerian lembaga ini bukan bukan tidak kerja tetapi esensinya agensi dan struktur yang dibentuk oleh impres tersebut harusnya menciptakan dualitas yang kuat yaitu menciptakan keperlihatan atau trust demikian yang bisa saya sampaikan moderator mohon maaf bila wakunya berlebihan saya kembalikan kepada Bapak moderator terima kasih terima kasih terima kasih Dr. Eko jadi ini slide-nya bisa ditutup Pak Eko baik baik terima kasih sudah dua pembicara tadi Dr. Andri Dr. Eko kalau kita lihat benang merahnya Dr. Andri bicara mengenai pemolisian gotong royong dengan mengedepankan pencegahan sementara Dr. Eko bicara mengenai pembanggaan Papua dengan persatuan dan persatuan bangsa kalau kita bicara persatuan dengan persatuan implikasi gangguannya adalah soal kamtimas dan itu pencegahan bicara kita sekarang masuk ke sesi diskusi siapa dulu yang akan berkomentar oh Mbak Trisno ini sosiolog cocok nih sosiolog ini bicara soal problem ini silahkan Mbak Trisno mengkomentari Mas Wahyu terima kasih banyak atas masukannya saya punya pikiran begini untuk Mas Andri Bang Andri jadi sekitar hampir lebih dari mungkin 15 tahun yang lalu ya kooperasi kita itu yang berajas gotong royong itu jeblok itu dulu ada diskusi yang amat serius antara waktu masih Pak Adi Sasono masih hidup kemudian juga Pak Dewa Meraharjo dan tokoh kooperasi beliau di Indonesia Indonesia dan anaknya Bung Hatta waktu itu Pak eh Ibu siapa anak mengata kooperasi di Indonesia ini tidak hidup padahal dia berajas gotong royong gitu nah ternyata punya analisis itu memang pada dasarnya kooperasi itu tidak bisa hidup di wilayah-wilayah itu begini gotong royong kooperasi yang berajas gotong royong itu tidak bisa hidup lantaran dia hidup di masyarakat yang bukan gotong royong gitu maksudnya begini kalau di masyarakat yang individualis gotong royong malah hidup tetapi di masyarakat yang kayak kita itu problem karena itu itu problem kooperasi kita saya hanya ingin merefleksikan bahwa kerja gotong royong jangan-jangan itu malah jauh membangkitkan gotong royong itu malah jauh jangan-jangan lebih rumit daripada melibas penjahat ini bagi rekan-rekan polisi padahal gini padahal secara konsep indigenis term gotong royong itu tidak mempunyai padangan di dalam bahasa inggrisnya saking dia indigenisnya kita juga tidak bisa mengartikan gotong royong sebagai togetherness atau apa dia memang khas cuman lihat saja kooperasi di indonesia tidak pernah bisa hidup tetapi di amerika itu justru bisa hidup nah itu saya kira satu pandangan yang menjadi nanti saya minta tanggapan kepada rekan-rekan atau khusus yang mendalami ini bang andri saya kira yang kedua kepada pak ekoh kalau hari ini saya hanya ingin bertanya gini di era jokowi itu entah benar apa salah ya orang-orang papua itu lebih nasionalis dibandingkan di era sebelumnya karena dia rupanya mengapa lebih nasionalis karena dia lebih punya pembanding bahwa pembandingnya di timor leste itu sedang dalam keadaan drop infrastrukturnya nah di papua itu bagus itu saya kira apakah betul pernyataan bahwa ini yang merasakan pak ekoh di sana rejim itu berkaitan dengan nasionalisme tapi hemat saya bukan semata-mata rejim ya tetapi infrastruktur memang nyata di sana itu saya ingin tanggapan satu hal itu kalau kalau papua dari sisi aturan main internasional saya kira memang sudah final gak pernah bisa dia separatis ya atau dia gak pernah bisa keluar karena sudah dikunci secara karena beda dengan timur-timur dia sudah referendum dengan bukan bangsa kita tetapi PBB dan masuk ke Indonesia dia sudah dikatakan menang akhirnya itu gak bisa lagi digoyang seperti timur-timur nah itu saya kira dua hal itu mas Wahyu terima kasih baik terima kasih mungkin sebelum dokter Andri dan dokter komentar ada yang lainnya dulu ini saya lihat juga ada pakai Rol ada oh pakai Rol silahkan silahkan pakai Rol ya silahkan pakai Rol baik terima kasih selamat sore kepada serta daring ini terutama kepada moderator dan kepada narasumber Pak Andri dan Pak Eko yang pertama untuk Pak Andri saya hanya ingin apa namanya lebih dalam untuk memberikan penjelasan saja konsep yang dinamakan gotong royong ini apakah konsep yang akan dibangun oleh polisi dalam konteks dia bekerja melayani masyarakat atau justru konsep itu adalah konsep intervensi polisi terhadap konteks gotong royong yang memang sudah ada di masyarakat karena begini kalau kita bicara berbicara konteks nilai values gotong royong sesungguhnya zaman Indonesia sebelum merdeka itu sudah kental dengan nilai-nilai itu kemudian implementasi pada konteks masyarakat modern gotong royong itu terpikis dan kemudian dikembangkan kembali atas kesadaran masyarakat sehingga disitulah dipakai sebagai dasar untuk menjaga kejahatan apakah konsep yang yang akan dibangun dalam konsep gotong royong itu apakah polisinya karena kalau polisinya kalau kita bicara konteks di tingkat bawah saja kristus babin saja babin yang dianggap sebagai superstar body itu untuk konteks misalnya deteksi dini misalnya yang harusnya itu ada nilai-nilai intel nilai-nilai nilai-nilai reskrim itu pun di dalam bekerja dia sendirian gak ada keterlibatan apa namanya bagaimana intel maupun reskrim mengintroducer babin misalnya dalam konteks deteksi dini itu ada apakah itu yang yang akan bagaimana dalam konteks pengembangan betul yang pertama yang kedua bicara optimalisasi itu pasti ada indikator-indikator apa sih yang mau dioptimalkan kalau agen maupun struktur itu kan konteks objeknya tapi sesungguhnya apa yang akan dioptimalisasi artinya kalau kita bicara nominuk optimalisasi maka sesungguhnya ada indikator-indikator yang dianggap itu belum optimal sehingga akan kemudian itu digarap baru kemudian kalau itu selesai digarap maka goal-nya adalah optimal konteks itu saya kira perlu ada semacam sensitivitas apa indikator apa sesungguhnya akan dibangun itu itu dua hal yang mungkin bisa kita jadikan masukan yang baik terima kasih Pak Waju terima kasih Pak Kro sebelum dijawab ini Pak Yopi biar komentar dulu setelah ini baru nanti Pak Andri dan Pak Eko memberikan tangkapan silahkan Pak Yopi dibuka moodnya Pak sudah? ya sudah? ya sudah saya kedengaran? ya silahkan baik terima kasih Pak Wahyu dan rekan-rekan ya pertama kepada Pak Andri sebagai pemapar atau narasumber hari ini dengan Pak Eko ya pertama mungkin saya apa namanya memberi tanggapan ya kepada Pak Andri mengenai pemulisian gotong royong ini menarik gitu ya saya kira wacana ini muncul di masa pandemi ini ya yang sekarang dikembangkan kawan-kawan di tingkat wilayahan yang disebut dengan apa namanya kampung tangguh gitu ya dan saya kira dari hasil kajian saya di Litbang ya terkait masalah penanganan atau penanggulangan penyebaran COVID-19 dengan mengeluarkan kebijakan PSBB yang saya anggap itu gagal total gitu ya karena pendekatannya sangat top down ya lalu kemudian berhadapan dengan nilai masyarakat yang tidak selaras dengan nilai yang diharapkan dari kebijakan PSBB lalu kemudian kawan-kawan di kemulai kewilayahan melakukan sebuah apa namanya inovasi ya dengan melihat kenyataan bahwa kebijakan yang ingin merubah nilai di dalam masyarakat itu ternyata sangat sulit dilakukan ketika pendekatannya top down ya seakan-akan masyarakat menjadi garapan objek garapan padahal masyarakat punya nilai sendiri nah lalu kemudian muncullah yang namanya model pemulisian gotong royong ini ya dengan istilah kampung tangguh yang dikembangkan kawan-kawan di kebijakan ya nah bagi saya yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana membangun ekosistem gotong royong itu gitu nah memang ada pemulisian yang sudah dikembangkan oleh Polri yaitu yang namanya community policing lagi-lagi pendekatannya tidak memungkinkan pemulisan gotong royong itu terbangun begitu pandri karena memang pendekatannya top down menggarap masyarakat masyarakat dijadikan sebagai objek gitu itu yang menjadi persoalan nah kalau memang pemulisian gotong royong ini ingin dikembangkan terutama di dalam upaya-upaya pencegahan ya di dalam pencegahan-pencegahan kejahatan di dalam masyarakat maka mau tidak mau adalah pendekatannya harus button up problem itu ada di masyarakat masyarakat yang harus sebagai pelaksana sebagai subjek gitu nah makanya pendekatan pemulisian kampung tangguh itu saya kira pendekatan yang paling strategis kenapa? karena problem itu ada di masyarakat nilai yang akan dirubah itu ada dalam masyarakat maka masyarakat yang harus sebagai implementator gitu nah polisi harus menjadi fasilitator nah ini relevan dengan tulisan saya dulu mengenai deepening community policing bagaimana kita memperdalam nilai-nilai community policing itu di dalam masyarakat sehingga muncul kesadaran dari masyarakat terkait masalah persoalan keamanan baik dirinya sendiri maupun lingkungannya nah kalau itu yang muncul maka pemulisan gotong royong ini akan berhasil akan jalan nah bagi saya itu Pak Andri artinya bagaimana membangun ekosistemnya dulu ekosistem gotong royong ini ya ada egaliter di situ ada apa sepenanggungan bahwa persoalan keamanan itu bukan persoalan individu bukan persoalan kepolisian tetapi persoalan bersama bagi masyarakat itu yang paling penting dulu jadi ekosistemnya dulu yang harus dibangun gitu ya ekosistem rasa apa namanya rasa kebersamaan terkait masalah persoalan-persoalan keamanan gitu ya dan saya kira kalau kita kaitkan dengan kampung tangguh itu yang mau di cover selain akan apa namanya dengan adanya pemulisan gotong royong dalam versi kampung tangguh itu adalah apa namanya memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat karena selama ini masyarakat beling ya terhadap protokol kesehatan artinya apa problem itu ada di masyarakat sebetulnya ya seberat apa apa namanya seperti apapun kegiatan pemulisan yang dilakukan oleh pemulisan untuk mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan kalau masyarakat sendiri menjadi problemnya maka akan sangat sulit makanya itu harus dibalik biarkan mereka yang menyadarkan diri mereka sendiri ya merasa memiliki persoalan itu untuk menyelesaikan persoalan itu nah itu yang perlu dibangun nah ekosistemnya apa bahwa persoalan pandemi atau persoalan masalah keamanan itu adalah persoalan mereka itu yang harus dibangun oleh pemulisan jadi pendekatan itu harus apa namanya dirubah gitu ya satu lagi ke Pak Sudarto gitu ya karena ini Pak Andri Pak Eko menjawab ini silahkan Pak Eko saya kira menarik ya Pak Eko ini juga menjadi persoalan gitu ya lagi-lagi ya mengapa pembangunan di Papua gagal menunggukan rasionalisme gitu ya karena memang betul apa yang dikemukakan Pak Eko itu pendekatannya selama ini yang salah agen-agen lokal itu tidak pernah diajak diajak berbicara terkait masalah apa mereka terkait masalah pembangunan di Papua nah tadi kan sudah dikemukakan agen-agen pembangunan di sana seperti toko-toko masyarakat toko-toko adat itu kan tidak pernah dilibatkan di dalam program-program pembangunan yang ada di sana itu menjadi problem bagi saya di sana gitu ya sehingga pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang gitan dari pusat jauh dari pembangunan nasionalisme gitu jadi ya kembali lagi masyarakat hanya sebagai garapan pemerintah pusat bukan untuk menggarap bagaimana membangun nasionalisme masyarakat Papua supaya terintegrasi dengan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari NKRI saya kira begitu Pak Wahyu terima kasih apakah boleh satu lagi mas Wahyu singkat singkat aja Bu Vita karena ini Pak Eko sudah menjawab ya singkat saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat suri terima kasih mas Andri dan mas Eko sangat menarik sekali dua pakar kepolisian ini ya yang memang polisi juga gitu jadi sangat menarik pertanyaan saya singkat saja gitu bagaimana pandangan mas Andri gitu terkait dengan sebetulnya bagaimana konsepsi pemolisian gotong royong ini ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan penegakan hukum gitu karena polisi itu di satu sisi adalah soft hand society dan di lain sisi adalah strong hand of society artinya ada nilai-nilai dalam pendekatan kesisteman yang yang sangat-sangat kontradiktif gitu ketika menerapkan pemolisian gotong royong pada khususnya pada sisi penegakan hukum gitu kemudian untuk mas Eko mungkin saya ingin apa namanya pandangannya terkait dengan bagaimana sebetulnya implementasi untuk menumbuhkan gitu ya rasa keadilan bagi teman-teman di Papua karena teman-teman di Papua itu kan merasa mungkin ada ada sesuatu yang yang tidak yang tidak adil bagi mereka gitu terkait dengan berbagai kebijakan-kebijakan dan bagaimana polisi hadir untuk memberikan atau menengahi gitu ya rasa keadilan yang yang ingin mereka dapatkan gitu terima kasih terima kasih mas wangyu terima kasih ini pak Andri dan Pak Eko mohon dijawab agak singkat karena waktunya pendek tetapi meragumi semua ini mempersoalkan terdipakai ini polisi mau intervensi soal kutera yang sudah ada dan soal Papua yang disebut sebagai orang-orang binasionalis ini saya kira poin-poin penting yang berkaitan dengan diskusi kita hari ini silahkan pak Andri untuk menjawabnya terima kasih pak wayu dan senior akademis yang saya hormati jadi memang konsideri saya untuk berpikir ini pertama tentunya kita melihat kondisi existing yang tadi saya sampaikan secara berurutan mungkin juga belum lengkap kondisi existing tersebut dan juga fenomena debirokratisasi di berbagai belahan dunia jadi problem-problem masyarakat yang kita hadapi dengan adanya revolusi industri 4.0 dengan sebuah direct communication information to individuals gitu jadi berbagai kejadian uncertainty yang tidak terduga di dalam masyarakat secara individu maupun secara komunal sehingga kemudian tidak mungkin itu dilakukan dengan pendekatan strukturisasi pembesaran birokrasi semakin banyak masalah beban negara apakah kemudian jawabannya dengan membesarkan birokrasi kita birokrasi hukum berkeamanan pertanyaan sebagainya saya kira dunia di bagian dunia barat sudah shifting dia bagaimana bekerja secara efisien mengkalkulasi desain birokrasi negara sampai seberapa kemudian juga yang berkaitan tentunya beran anggaran dan tentunya efektivitas sehingga kemudian kami teringat dengan konsep gotong royong yang digagas oleh para founding fathers yaitu kenapa dulu dikatakan gotong royong tadi saya sampaikan bahwa ada kondisi existing bahwa kita ini arti perubah kemudian populis kemudian juga tidak terlepas dari bagian problem dunia apakah kemudian ke depan kita akan mengandalkan pembersaran statuan polri misalnya semakin-semakin besar biaya negara juga semakin lama semakin tinggi apakah kemudian ini nanti linier dengan daya serang negara untuk menghasil defisian negara tentunya ini harus kita pikirkan baik-baik ke depan tentang konsep pemulisan yang paling pas dari sisi polis itu memberikan sumbang sih kepada satu sistem negara yang lebih yang komplek ini saya kira apa yang dipikirkan oleh Soekarno sudah sangat strategis pada saat itu yaitu gotong royong artinya ada dua variable pada masyarakat kosmopolitan yang kami lihat dengan pengalaman empirik itu terjadi namanya fracture of social cohesion ya mereka terkelompok pada komunal-komunal komunal-komunal saya orang islam alirannya NU saya orang islam alirannya Muhammadiyah saya orang islam alirannya dan sebagainya ini kemudian pada konstruksi pilkada DKI sangat kentara sekali bagaimana kita kesulitan untuk melakukan apa pencegahan agitasi propaganda berbasis kepada kebencian atas satu kelompok nah ini kemudian menghasilkan sebuah beban bagi organisasi polisian artinya satu orang polisi bisa bekerja jam sehari itu berbagai tugas mulai dari kemudian sambang mesjid habis sambang mesjid kemudian gatur alu lintas habis gatur lintas kemudian mengejar kerjaan-kerjaan rutin apa dan sebagainya ini yang harus kita pikirkan apakah kita akan terus menulis seperti itu hasil riset saya menyampaikan bahwa babing kam tipmas itu di dua polda saja yang saya riset polda metro dan polda jawa barat itu hampir 49 kebijakan strategis presiden kapoli yang harus dilaksanakan oleh babing kam tipmas satu orang nah ini kemudian apa yang terjadi ya karena masalah kita sudah banyak yang kemudian itu tadi pendekatannya adalah kelompok in group out group sebagaimana tesis atau hipotesis pemikir-pemikir besar tentang fenomena abad 21 dan kemudian kita punya satu sendi nilai yang disebut dengan gotong royong memang itu menjadi sadipati ada yang masih ada tetapi juga ada yang hilang nah dalam konstruksi jawaban saya ada dua hal yang bisa dilakukan oleh polisi pertama memelihara nilai-nilai gotong royong yang ada dan tetap tumbuh secara naruh di masyarakat kedua melawan intervensi agar masyarakat bertemu yang in group tadi out group ini bertemu dengan kegiatan apa bersih-bersih kampung gitu kemudian kegiatan apa kemudian kegiatan yang berkaitan dengan hiburan misalnya olahraga bersama ketika mereka bertemu ya kita harapkan kemudian perbedaan nilai di antara kelompok sosial ini akan kemudian mencair sehingga kemudian kita harapkan tujuan polisi gotong royong bukan pada pencegahan kesejahatan tetapi memperkuat kohesi sosial karena kohesi sosial ini menjadi ancaman abad 21 yang nanti saya bisa prediksi atau peneliprediksi akan memenciptakan separatisme disintegrasi nah kalau dua hal ini terjadi maka tentunya ini akan menjadi ancaman bagi negara kesatuan republik ini kita tidak berbicara sekedar bagaimana mencegah orang tidak berbuat maling misalnya kita tidak sekedar mencegah orang muda menjual narkoba tetapi lebih besar pemulisan gotong royong adalah menghidupkan nilai-nilai kebersamaan yang lakir dari tradisi kita sendiri dengan intervensi negara dengan model dan cara baru agar apa yang in group dan out group ini kemudian mereka bisa kemudian menjadi satu kesatuan warga yang tentunya nanti kita harapkan dengan kohesi sosial yang kuat mereka mampu membangun daya tahan keamanan daya tahan kesehatan daya tahan dan lain sebagainya saya kira itu yang perlu saya sampaikan dan kenapa kemudian tadi saya sampaikan pemulisan gotong royong dilakukan di tingkat lurah atau desa dengan apa dengan penguatan babin kamtik mas menjadi polisi kelurahan yang terdiri dari beberapa babin kamtik mas yang tidak melakukan kegiatan penegakan hukum kecuali hanya melakukan pembinaan dan pengelolaan keaman keridikan masyarakat yang bersifat preemptif dan tentunya preventif saya kira itu pandangan besar saya pada forum pada sore hari terima kasih terima kasih Pak Andri ada satu poin yang menarik statement Pak Andri bahwa pemulisan yang efektif itu kalau bisa memberikan sumbang si per negara saya kira ini berdubakan seraras dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Eko dikaitannya dengan persatuan dan persatuan bangsa silahkan Pak Eko untuk memberikan respon mohon bisa diperpendek waktunya tapi bisa meragam semua Pak Eko silahkan saya strike to the point dari Pak Trisno kemudian Pak Herul Pak Yopi dan Ibu Vita yang pertama ada beberapa S&D saya coba cepatnya mungkin Pak Jokowi itu eksekutor andal dan eksekusinya Pak Jokowi itu sudah hadir ke Papua sesering mungkin kalau perlu berkantung di Papua sehingga bukan hanya seorang agen yang hadir tetapi ternyata struktur juga hadir bayangkan Pak Jokowi itu satu agensi Jokowi yang kedua struktur negara hadir di Papua maka Pak Jokowi adalah presidennya orang Papua nasionalisme belum bisa diukur Pak tapi esensinya keberadaan Jokowi saatnya sebagai presiden sangat diterima orang Papua kemudian kedaulatan negara RI terhadap Papua istinal tetapi satu hal yang perlu dimaknai bahwa Papua tidak hanya legal formal yang terdapatkan namun how to win the heart and mind mind people of Papua bagaimana kita mendapatkan hati dan pikiran rakyat Papua sehingga dia merasa Indonesia ini terkait dengan pertanyaan Bupita ada empat kasus atau empat masalah utama di Papua yang menurut penelitian yang pertama adalah masalah luka luka kolektif atau HAM ini karena dulu ada operasi militer dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya ini pemerintah harus menghadirkan sehingga struktur agensi dan dualitasnya harus hadir dalam konteks dialog yang kedua adalah sejarah Papua saat ini sejarah itu belum mereka akui bagaimana status integrasi Papua terhadap Indonesia apakah PEPRA itu terus dipertanyakan dan itu buat kita udah final tapi buat mereka hati dan pikirannya belum yang ketiga adalah status termarginalisasinya mereka dan status ini sekarang sudah tidak karena pemerintahan dari waktu ke waktu memberikan kesempatan yang luas kepada putra daerah untuk menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan dan yang terakhir adalah yang sekarang sedang saya bangun adalah konsep bagaimana sih gagalnya di Papua mereka menyatakan gagalnya di Papua nah saya tidak menyoroti secara fisik seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Herul optimalisasi itu harus dari obyeknya obyeknya apa obyek saya saya sampaikan adalah praktek sosial nah praktek sosial ini sekarang kurang karena apa tadi kurangnya komunikasi kurangnya dialog kurangnya dibangun struktur-struktur yang saling melengkapi itu adalah yang harus menjadi tanggung jawab kita ke depan untuk selalu dikembangkan dan dibesarkan nah yang menyesuaikan dengan pendapat Pak Yopi saya kira pendapat Pak Yopi tadi adalah approvement buat saya bahwa memang pendekatan budaya sebagaimana Gus Dur telah tetapkan itu benar nah sekarang kita melangkah kepada pendekatan budaya di samping pendekatan keamanan yang sudah tidak tidak update lagi nah kalau kita akan pendekatan hukum pendegakan hukum dan mungkin menjawab pertanyaan dari Ibu Vita terkait dengan apa yang saya jelaskan terkait dengan gagalnya marginalisasi tadi adalah harus ada yang namanya resolusi konflik dan resolusi konflik itu diwujudkan dalam apa dalam dialog-dialog mungkin itu saja Pak Resnol jawaban saya berkenan untuk Ibu Vita saya berikan itu Pak yang tadi yang saya sampaikan untuk Pak Pak Moderator sampaikan terima kasih Pak siap terima kasih Pak Eko ini waktunya sudah hampir habis tapi ini Komandan Jenderal Krishnanda belum ngomong ini paling tidak 1-2 menit sebelum kita putarkan ada filmnya Pak Eko Sudarto Jenderal Krishnanda silahkan komentar ya terima kasih Mas Wahyu ini tadi luar biasa ya tapi artinya kita sekarang perlu memikirkan bahwa model pemulisian ini bisa dikembangkan dalam konteks atau lingkup apa saja jadi kita tidak usah terlalu apa namanya skeptis atau boleh dikatakan menolak yang berkaitan dengan pengembangan pemulisian apa yang disampaikan oleh Pak Andri dan Pak Eko ini menunjukkan bahwa ada suatu pemikiran melihat dari sikap dari sifat dari kondisinya karena melihat pemulisian ini bisa berbasis wilayah berbasis fungsi atau berbasis kepentingan dan juga dampak masalah saya kira ini satu proses yang mungkin ke depan ini menjadi bagian atau mater-mater yang kita bahas untuk menyusun handbook pemulisian di Indonesia atau insiklopedi ilmu kepolisian di Indonesia saya kira itu Pak Wahyu terima kasih ini ada chatting dari Pak Karman tapi saya lihat ada Jenderal Adi Kuntoro ini silakan Jenderal Adi kalau juga ingin mau komentar tadi kelihatan muncul Jenderal Adi saya bacakan dulu komentar ini dari Pak Dr. Sukarman Pak Mas Karman ini komentar bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Andri pemulisan gotong royong itu perlu kita kembangkan sesuai konteks Indonesia kita di luar negeri dikenal sebagai kolaboratif policing saya kira ini menurut Pak Karman pemulisan gotong royong sebuah ide yang sangat menarik dan memerlukan kajian lebih lanjut untuk konteks Indonesia khususnya era adaptasi baru sebagai perbandingan beberapa kajian yang lebih update pada kolaboratif policing kemudian ada Mas Nyoman Sudama yaitu ada ada pepatah berat sama di kolorikan sama di jenjing terutama dalam problem solving ini visualisasi kas Indonesia single fighternya polisi bisa ditransformasi ke sini saya kira ini menarik sekali Pak Andri nanti untuk dikembangkan dalam hal lebih lanjut untuk konsep-konsep ini menjadi semakin berkembang sebelum ditutup saya tutup apakah ada kalau tidak ada mohon Mas Boyo diputarkan sebentar ada film sikatnya dari Pak Eko Sudarto Mas Boyo ok ya selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan forum ini tidak untuk menyimpulkan, tetapi untuk membuka kawasan kita. Kita akan ketemu lagi hari Kamis besok dengan jam... Pak Layu, ini ada Pak Boy. Mungkin Pak Boy kalau berkenan untuk memberikan satu statement atau mungkin semacam supporting buat kita. Oh silahkan, silahkan. Silahkan Pak Boy. Beliau mantan Kapolda Papua juga. Silahkan. Atas nama siapa Pak? Pak Boy. Pak Boy Rafli. Oh Pak Boy, silahkan Pak Komjen Boy Rafli. Silahkan Bapak Komjen Boy Rafli. Di mana Pak? Belum keluar. Pak Boy Salamuddin. Pak Boy Salamuddin, mohon maaf. Oh Pak Boy Salamuddin. Silahkan Pak Boy. Di bagian mana Pak? Atas nama siapa pakainya? Pak Boy Salamuddin. Saya melihatnya kecil di... Saya pakai handphone soalnya, mohon maaf. Ini belum muncul. Yang muncul Pak Jenderal Adi Kuntoro. Jenderal Adi Kuntoro akan komentar. Jenderal Adi tadi kelihatan tadi. Kelihatannya udah mau komentar tapi nggak jadi. Tidak ada Jenderal Kresnanda. Tidak muncul lagi Pak Boy Salamuddin. Baik, mungkin untuk kesempatan lain. Tidak termonitor di sini. Saya ingin menyampaikan, dua hari lagi akan ada diskusi dengan jam yang sama. Dengan pembicara Dr. Karman. Temanya Polri dan Kontestasi Politik di Indonesia. Bersama dengan Kompes Dr. Bakaruddin. Temanya Implementasi Ilmuklian di Tingkat Polres. Jadi kita akan ketemu lagi dua hari lagi. Dan terima kasih kepada Mas Andri Bowo, kepada Mas Eko Sudarto. Anda memang benar-benar bisa memberikan kontribusi pengkayaan terhadap forum ini. Semoga nanti juga teman-teman yang lain. Baik yang dari anggota Polri maupun teman-teman yang aktif sebagai Akademisi Polri. Terima kasih Pak Kerul, Pak Yopi, Pak Trisno, Mas Budi Rahmat, Mas Eko Sudhana, Bu Vita, Pak Koto, Pak Daruni. Banyak sekali Pak Karman. Saya kira pemikiran-pemikiran Anda akan semakin berkaya kasanah ilmu komunisian. Sebelahku moderator, mohon maaf kalau dalam penyampaian moderator ini saya ada kekurangan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.